Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Meninggalkan bidang dengan luas A Bidangnya itu bisa berupa bidang lingkaran, bisa juga persegi, bisa juga kotak, terserah ya Nah ini ada suatu faktor normal Faktor normal itu adalah faktor yang tegak lurus bidang Boleh juga disebut sebagai garis normal ya Jadi ini ada faktor normal yang tegak lurus bidang Kemudian ada medan listrik menembus bidang, meninggalkan bidang seperti ini Dengan membentuk sudut theta terhadap normal Umpama ini telapak tangan saya, seperti ini Telapak tangan saya itu adalah menghadap ke atas Berarti vektor ruasan menghadap ke atas Nah, fluke yang diterima bidang itu adalah Vektor E didot dengan vektor ruasan Atau ditulis dalam bentuk nilai E dan A seperti ini Nilai E dikalikan nilai A dikalikan dengan cos theta Dimana theta itu adalah sudut cepitan antara vektor medan listrik dengan vektor normal Boleh juga sebenarnya kita menggunakan E asin alfa Nah, E asin alfa tapi alfanya itu mengambil sudut antara vektor E dengan bidang Sama aja kan? Karena kalau misalkan sudutnya ini saya ambil 30, maka alfanya kan 60 Kalau theta 30, cos 30 itu setengah akar 3 Sin 60 juga setengah akar 3 Sama aja kan? Nah, oleh sebab itu boleh menggunakan sudut theta maupun alfa Kalau menggunakan sudut theta itu pakai cos Kalau menggunakan alfa ya pakai sin Saya beri keterangan disini Ini adalah huruf Yunani Bacanya V untuk menyatakan fluk listrik Nah, satuannya adalah Newton meter kuadra per kolom dalam SI Atau boleh disingkat menjadi volt meter Boleh Kalau E itu adalah medan listrik Satuannya Newton per kolom atau volt per meter A itu luas bidang tembus Luas bidang tembus berarti luasnya vektor bidang atau vektor luasan Satuannya meter persegi Kalau theta sudut antara normal dengan medan listriknya Sedangkan alfa sudut antara bidang dengan E-nya Nah, seperti itu ya Oke, bagaimana kalau misalkan bidannya ini ditembus medan listrik Jadi, medan listrik dari luar menembus bidang Menembus muka bidang Nah, muka bidang itu menghadap ke atas Sesuai dengan arah vektor normalnya Nah, kalau kita tetap menggunakan sudut lancip Maka fluk yang diterima bidang itu adalah Min Ea cos theta Minus Kenapa demikian? Karena kalau saya teruskan Sudut antara vektor E dengan normal itu sudutnya tumpul Nah, sudutnya itu kan sebenarnya ini ya Sudutnya 180 min theta Cos 180 min theta Itu sama saja dengan min cos theta kan Makanya di sini kalau mengambil sudut cepitan ini Ya, rumusnya min Ea cos theta Kalau pakai sin berarti min Ea sin alfa Dimana alfa itu sudut antara E dengan bidangnya itu ya Jadi, apa yang bisa kita simpulkan Untuk bidang yang open seperti ini Bidang terbuka Maka kita bisa menyimpulkan bahwa Kalau E meninggalkan bidang Maka bidang akan menerima fluk yang positif Tapi kalau E menuju bidang Maka bidang akan menerima fluk yang negatif Nah, untuk bangun ruang Normal bidang selalu keluar dari ruang Jadi, kalau saya gambarkan seperti ini ya Misalkan saya punya bang ruang Ini berupa balok Dalamnya kosong Berarti berisi udara ya Cara menggambar normalnya Nah, normalnya itu harus tegak lurus bidang Tapi harus keluar dari ruangan Jadi, dari dalam keluar Jadi, di bidang manapun keluar Misalnya yang atas keluar normalnya Yang bawah juga keluar Yang ini keluar Yang itu keluar Tapi tegak lurus semua bidang Arahnya selalu keluar Jadi, nanti kalau di bagian yang belakang Juga keluar tegak lurus bidang Lihat ini yang bawah Keluar tegak lurus bidang gitu ya Untuk bidang yang terbuka Maka harus dipilih Salah satunya permukaan mukanya itu yang mana Kalau permukaan mukanya itu yang atas Maka bidang ini menghadap ke atas Sesuai dengan arah vektor normalnya Yaitu ke atas Saya beri contoh yang pertama Ini ada bidang lingkaran Dengan jari-jari diketahui 0,1 meter Medan listrik meninggalkan bidang itu 2 N per kulum Fluke yang diterima bidang itu berapa Nah, kita bisa mencari dengan menggunakan Rumus kos tadi ya Kita tahu kalau pakai kos theta Tetanya itu sudut cepitan Antara E dengan normal Jadi, theta-nya itu kan di sini Nah, itu theta-nya ya Jadi, theta-nya bukan 30 Tetapi, theta-nya adalah 60 derajat Jadi, fluke itu dirumuskan apa tadi E A kos theta Nah, E sudah tahu A-nya itu adalah Luasan dari bidang lingkaran ini Yaitu P R kuadrat Kos theta Jadi, kita tinggal memasukkan saja E-nya 2 P R-nya 0,1 kuadrat Kos theta Berarti kos 60 Kos 60 itu setengah Setengah kali 2, 1 Jadi, hasilnya adalah Pi kali 10 pangkat min 2 Atau boleh ditulis 3,14 kali 10 pangkat min 2 Satuannya adalah volt meter Dalam soal ini Kita juga bisa menggunakan sudut alpha Yaitu sudut antara medan listrik dengan bidang Jadi, kalau kita menggunakan sudut alpha 30 derajat Maka, rumusnya jadi fluke sama dengan E A dikalikan dengan sin alpha E-nya jelas sudah tahu Ini ya, P R kuadrat Dikalikan dengan sin alpha Ya, kita tahu sin alpha itu sin 30 Sin 30 kan sama dengan apa? Setengah Jadi, sama saja dengan kos 60 Depannya ini kan sama Sehingga hasilnya pun harus Sama ini ya Jadi, 3,14 kali 10 pangkat min 2 volt meter Nah, pasti sama hasilnya ya Tapi, ingat Alpha itu sudut antara E dengan bidang Contoh soal nomor 2 Ini ada bangun ruang Berupa balok ya Bangun ruangnya Di dalamnya kosong Nah, terus kemudian Di sini ada medan listrik Menembus bidang PSWT Tegak lurus Karena medan listrik ini sejajar dengan sumbu X Nilainya adalah 0,1 volt per meter Sedangkan ukuran ruangnya 8 cm, 4 cm, 3 cm Sudah diketahui dalam soal Nah, ini yang ditanyakan Pertama, pertanyaannya adalah Fluke yang diterima bidang PSWT PSWT Berarti bidang yang paling depan Dari arah medan listrik Nah, kita tahu bahwa Normal bidang Untuk bangun ruang Selalu keluar Dari ruangan Jadi, kalau digambar Seperti ini Celinglah Kalau digambar Normal bidangnya Seperti ini Nah, ini faktor normalnya Selalu tegak lurus bidang Pada semua bidang Ada 6 bidang di sini Normal selalu keluar Dari ruang Selalu keluar Semuanya keluar Nah, sekarang kita jawab Pertanyaan yang A ya Fluke yang diterima Bidang PSWT Mana bidang PSWT ini ya PSWT Paling depan Yang ditembus Medan listrik Karena vektor Medan listrik Dengan normal Itu berlawanan Berarti sudut Tetanya itu adalah 180 derajat Nah, sehingga Kalau kita menghitung Fluke Yang diterima PSWT Adalah E dikalikan A Kali cos theta Nah, E nya itu adalah 0,1 Luas bidang PSWT PSWT Luas bidangnya adalah Berapa ini? Ini kan 4 ya 4 dikalikan dengan 3 4 dikalikan 3 Tapi ingat Ini satuannya Sentimeter Persegi ya 4 kali 3 12 cm persegi Harus kita jadikan Meter persegi Berarti kali 10 pangkat Min 4 Meter persegi Nah, cosnya adalah Cos 180 derajat Sehingga ini Kalau kita hitung Hasilnya adalah Cos 180 derajat Itu kan Minus 1 ya Min 1 Jadi hasilnya 12 kali 10 pangkat Min 5 Tapi ini minus ya Minus Atau boleh ditulis Min 1,2 Kali 10 pangkat Min 4 Volt Meter Untuk nomor yang Kedua Bluk yang diterima Bidang HRVU Ini HRVU Jadi kalau kita lihat Nanti Medan listriknya Akan Mengarah Ke sumu E Jadi lurus Ke sini Menembus Ke sini Berarti sudut Yang dibentuk Antara medan listrik Dengan normal bidang Karena sama arah Normal bidang GRVU ya Medan listriknya Vektornya sama arah Dengan normal Maka sudutnya Berarti 0 derajat Jadi kalau kita gambar Seperti ini Nah seperti ini Gambarnya Jadi normal bidang Sama arah Dan sejajar Dengan medan listrik Oleh sebab itu Sudutnya adalah 0 derajat Sehingga fluk Yang diterima bidang GRVU Itu adalah Sebesar E dikalikan A Cos Theta Berarti E nya jelas sudah tahu Langsung aja 0,1 Ini ya E nya Terus kemudian Luasnya Luasnya GRVU kan sama dengan PSWT tadi Berarti luasnya adalah 4 Kali 3 Dikalikan 10 pangkat Min 4 Cosnya adalah Cos 0 Nah Cos 0 itu 1 Sehingga Hasilnya adalah 1,2 Kali 10 pangkat Min 4 Vot Meter Nah itulah Fluk yang diterima Bidang GRVU Terus kemudian Berikutnya Fluk yang diterima Bidang TUVW TUVW Ini TUVW Bidang yang paling atas Kalau kita lihat E nya ke arah Sumbu E positif Sedangkan normalnya Kesumbu Z Berarti E dengan normal Membentuk sudut 90 Jadi ini Theta nya 90 Jadi Fluk yang diterima Bidang TUVW Itu adalah EA Cos 90 Tapi Cos 90 itu kan 0 ya Jadi ini hasilnya adalah 0 Nah jadi Kalau ada Bidang Sejajar Dengan Medan Listrik Ini kan sejajar Medan Listrik Dilihat dari sudut Alfanya Kalau kita pakai Sin Kan Sin nya itu Sin 0 ya Bidang Sejajar Dengan Medan Sudutnya 0 Jadi Sin 0 0 Kalau dilihat dari Sudut Theta 90 Cos 90 Itu 0 Jadi Simpulannya Kalau ada Bidang Sejajar Medan Listrik Tidak Menerima Flug Listrik Jadi Kalau begitu Flug yang Diterima Bidang TUVW Itu sama Aja Dengan Flug yang Diterima Bidang PHIRS Sama Itu 0 Flug yang Diterima Nah sekarang Kita akan Menghitung Flug yang Diterima Bidang PHUT PHUT Yang mana Ini ya PHUT PHUT Berarti Bidang Yang Menghadap Kita Nah Kalau Kita Lihat Normalnya Ini Tegak Lurus Papan Sedangkan E Sejajar Papan Jadi E Dengan Normalnya Itu Tegak Lurus Artinya Bidang Yang Menghadap Kita Ini Sejajar Dengan Medan Listrik Jadi Kalau Kita Lihat Dari Thetanya 90 Derajat Kalau Kita Lihat Dari Alfanya 0 Derajat Jadi Kalau Bidang Sejajar Medan Fluknya Pasti Tidak Ada PGUT Itu Sama Dengan Ya EA Kalau Pakai Cos 90 Derajat Kalau Pakai Sin Sin 0 Cos 90 Itu 0 Jadi 0 Oleh Sebab Itu Nanti Fluk Yang Diterima Bidang PGUT Itu Sama Aja Dengan Bidang Yang Diterima SR VW Ini SR VW Sejajar Medan Juga Dia Tidak Terima Fluk Ini Sama Dengan 0 Jadi Nanti Fluk Yang Diterima Bidang Tadi Apa TU VW TU VW Ini TU VW Sama Dengan Fluk Yang Diterima Bidang PG RS Itu 0 Juga Jadi Kalau Kita Mau Mencari Berapa Neto Fluk Total Yang Diterima Bidang Itu Berarti Fluk Total Yang Ada Fluk Nya Cuma Bidang Yang Tegal Lurus E Saja Tadi Jadi Kalau Begitu Fluk Yang Diterima Bidang Apa PSWT Ditambah Dengan Fluk Yang Diterima Bidang Ini HRVU HRVU Yang Lain 0 Bidang Ada 6 Bidang Yang Lain 0 Jadi Yang Ada Fluk Cuma Ini Jadi Ini Sama Dengan Fluk Yang Diterima Bidang PSWT Itu Adalah Min 1,2 Kali 10 Pangkat Min 4 Sedangkan Yang Diterima Bidang HRVU Itu Adalah 1,2 Kali 10 Pangkat Min 4 Karena Nilain Sama Ini Min Itu Berarti Hasilnya Adalah 0 Jadi Fluk Yang Diterima Bangun Itu Secara Total Atau Neto Nilainya Adalah 0 Soal Nomor 3 Ini Ada Selimut Setengah Bola Selimut Setengah Bola Ini Diberi Medan Listrik Dari Arak Kiri Seperti Ini Medan Listrik Ini Tegak Lurus Dengan Diameter Dari Setengah Bola Ini Nah E Sudah Diketahui Jari 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 Bolanya Sudah Diketahui Yang Ditanyakan Berapa Fluk Yang Diterima Oleh Permukaan Setengah Bola Itu Nah Kalau Kita Dapat Soal Seperti Ini Gampang Jadi Fluk Yang Diterima Permukaan Bola Adalah Yang Langsung E Dikalikan A Yang Tegak Lurus Dengan E Itu Jadi A Yang Tegak Lurus E Tidak Lain Adalah Proyeksi Dari Setengah Bola Proyeksi Permukaan Setengah Bola Tidak Lain Adalah Berupa Lingkaran Dengan Jari Jari R Sehingga Kita Cukup Menulis E Dikalikan Dengan PR Kuadrat Jadi E Itu 0,1 Kali P R Itu 0,2 Di Kuadrat Jadi Ini Hasilnya Adalah 4 P Kali 10 Pangkat Min 3 Satuannya Adalah Volt Meter Inilah Jawabannya P Nilainya 3,14 Soal Yang Nomor Empat Ini Adalah Selimut Bola Dengan Jari Jari 0,1 Meter Medan Listrik Yang Menembus Bola Sejajar Diameternya Sejajar Dengan Diameternya Itu Adalah 2 Newton Per Kulung Berapa Flug Yang Diterima Oleh Selimut Bola Ini Kita Tahu Bahwa Disini Selimut Bola Kalau Setengah Bola Tadi Kita Ngambil Separuh Nya Saja Ini Bisa Kita Proyeksikan Bidang Yang Tegal E Proyeksinya Berupa Lingkaran Tentu Saja Dengan Jari 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 R R Nah Terus Kemudian Proyeksi Dari Bidang Yang Sebelah Kanan Itu Adalah Juga Lingkaran Dengan Jari Jari R Sama Nah Sekarang Mari Kita Lihat E Yang Menembus Sebelah Kiri Itu Menuju Bidang Sedangkan E Yang Pada Bidang Sebelah Kanan Itu Keluar Bidang Jadi Kalau Kita Lihat Sudut Alfanya Karena E Tegal Lurus Bidang Sudutnya 90 Derajat Coba Saya Pakai Sin Kalau Pakai Sin Berarti Kalau Masuk Fluk Yang Masuk Ambil Fluk Satu Yang Keluar Adalah Fluk Dua Jadi Fluk Satu Itu Adalah Minus E Dikalikan A Dikalikan Sin 90 Derajat Jadi Min E Kali A Nah Itu Yang Masuk Kan Sudah Saya Jelaskan Kalau E Menuju Bidang Itu Bernilai Negatif Fluk Jadi Kalau Fluk Duanya Itu Berarti Meninggalkan Bidang Itu Berarti E A Sin 90 Derajat Berarti Cukup Tulis E Kali A Saja Nah Berapa Fluk Total Yang Diterima Fluk Total Yang Diterima Oleh Selimut Bola Ini Adalah Fluk Satu Ditambah Fluk Dua Berarti Min EA Ditambah EA Berarti Sama Dengan Nol Itulah Jawabannya Ini Soal Nomor Lima Ada Bangun Berbentuk Limas Kemudian Diberi Medan Listrik Mendatar Arahnya Kesumbuh Ik Positif Medan Listriknya Nilainya 0,1 Newton Per Kolum Nah Yang Ditanyakan Pertama Adalah Berapa Fluk Yang Diterima Bidang PGRS Nah Saya Menggunakan Yang Pakai Sintadia Rumusnya Jadi Kita Jawab Dengan Mudah Persoalan Yang Pertama Fluk Yang Diterima Bidang PGRS 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 Nah Kita Sehingga Di sini Min 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 E Kali A Hati-hati Nanti Sinnya Disini Adalah 90 derajat Kenapa Demikian Karena E Nya Itu Tegak Lurus Vektor Luasan Tegak Lurus Bidang Nah Sehingga Nanti Kalau kita Masukkan E Nya Itu Adalah 0,1 Luas Bidang PGRS Itu Adalah 3 cm Dikali 3 cm Ini 3 cm Ya Ini Juga 3 cm 3 cm Kali 3 cm Itu 9 cm Persegi Atau 9 Kali 10 Pangkat Min 4 Meter Persegi Sin 90 itu 1 Sehingga Sehingga Min 9 Kali 10 Pangkat Min 5 Volt Meter Pertanyaan Berikutnya Adalah Fluke Yang Diterima Bidang ST UR Sebelumnya Kita Harus Mencari Panjang Garis ST Dulu Ya Untuk Mencari Luas Bidangnya Nah Kita Lihat Bahwa Disini 3 cm 4 cm Berarti Kalau Begitu Panjang Sisi Miring ST Itu Adalah 5 cm Tuh Panjang Sisi Miring ST Nah Jadi Kalau Begitu Lihat Disini Bahwa Sudut Yang Dibentuk Vektor Medan Listrik Yang Karak E Positif Terhadap Bidangnya Ini Bisa Bisa Namakan Beta Sehingga Nanti Flug Yang Diterima Bidang STUR STUR Itu Adalah Sama Dengan E A Sinus Beta Nah Ini Harus Positif Flug Yang Menembus STUR Karena E Ini Meninggalkan Bidangnya Atau Meninggalkan Vektor Luasan Jadi Kalau Begitu E Dimasukkan Aja 0,1 Sedangkan Luas Dari Bidang Yang Miring Ini Adalah 3 Kali 5 Itu 15 Zentimeter Persegi Atau Dikalikan 10 Pangkat Min 4 Meter Persegi Sin Beta Itu Depan Dibagi Dengan Miring Berarti Itu Adalah 3 Per 5 Nah Berarti Hasilnya Adalah 9 Ini 9 Kali 10 Pangkat Min 5 Volt Meter Nah Itu Fluke Yang Diterima Bidang ST U R Sedangkan Fluke Yang Diterima Bidang PST Itu Adalah Saya Tetap Menggunakan Remusin Jadi Kalau Saya Menggunakan Sin Berarti Alpha Disini Menyatakan Sudut Antara Bidang Dengan E Kalau Kita Lihat Bidang PST PST Yang Menghadap Kita Itu Sejajar Dengan Medan Listrik Jadi Ini Sejajar E Sejajar A Nah Kalau E Sejajar A Tentu Saja Sudutnya 0 Disini Jadi E A Sin 0 Nah Sin 0 Itu 0 Jadi Bidang PST Tidak Menerima Fluke Alias Fluke Nya Sama Dengan 0 Nah Sekarang Untuk Mencari Totalnya Kita Lihat Dulu Ini Kan Ada 4 Bidang Fluke Total Itu Berarti Fluke Masing Bidang Dijumlahkan Semua Nah Itu Ada 4 Bidang Padahal Fluke PST Itu Kan Sama Aja Dengan Fluke Yang Diterima Oleh Bidang KUR Karena Bidang KUR Itu Juga Sejajar Medan Listrik Bidang KUR Ya Yang Belakang Itu Sejajar Medan Listrik Berarti Kalau Begitu Nilai Fluke Nya Juga 0 Jadi Yang Ada Nilai Fluke Itu Cuma Pada Bidang PGRS Sama STUR Sehingga Kalau Kita Mencari Fluke Totalnya Adalah Nah Kita Jumlakan Saja Fluke Yang Diterima Bidang PGRS Itu Adalah Min 9 Kali 10 Pangkat Min 5 Sedangkan Oleh Bidang STUR 9 Kali 10 Pangkat Min 5 PST 0 Bidang KUR Juga 0 Jadi Hasilnya Disini 0 Jadi Apa Yang Bisa Disimpulkan Kalau Ada Medan Listrik Menembus Bangun Ruang Yang Tertutup Maka Fluke Total Yang Diterima Bangun Itu Adalah Sama Dengan 0 Diterima 0 Terima kasih.